Membuka segala doa itu Allah itu tidak mungkin memilih surah Al-Fatihah Kecuali dia jadi Ummul Kitab Dengarkan ini, perhatikan Bwek Akhwat, instastorynya berhenti dulu lah Paling sedang ini awal instastory Terus tek-tek Apa kamu kira dengan instastory itu Jodohmu semakin dekat? Ya, ini serius Saya tidak butuh instastory Saya butuh ilmu saya ini Dipakai dan diamalkan Kebahagiaan seorang dari itu Ketika ilmu yang dia datang Dia pelajari jauh-jauh di Sudan Habib di Bajin Lalu kemudian ditanyakan Dipakai, seneng kita Kenapa? Karena kita dapat tabungan pahala Ya Allah datang disuruh sendiri Instastory Terus Alhamdulillah bersama Abis itu ditanya ilmunya Gak ada ya Allah Saya sekali Benar para Ahmad ini Nah perhatikan ya Sekarang lihat surah sekarang Allah tidak memilih Ummul Kitab Al-Fatiha Kecuali jika Ummul Kitab Pembuka Namanya Ummul Kitab Lalu dikatakan dalam surah Al-Hijjah Sab'an minal masari Kata Allah Kata Allah Kata Allah Kami telah datangkan kepada Sab'an minal masari Tujuh ayat yang akan Tujuh ayat yang akan diulang-ulang itu Al-Fatiha Wal-Qur'an Al-Fatiha 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 Kami turunkan ini Satu malam Kami turunkan ini Satu malam Malamnya Laylatul Qadar Lanjut ayatnya Laylatul Qadar Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Itu lebih baik dari Seribu bulan Lihat ya Terus Apa yang terjadi di dalam Laylatul Qadar Tanazzalul Malaikat Warruhu Fihah Tanazzalul Malaikat Allah turunkan semua Malaikat-Malaikatnya Warruhu Fihah Tahu Arruh? Apa Arruh? Jibril Arruh itu Nama lain dari Jibril Nama mulianya Jibril Apa namanya? Arruh Nama lain dari Jibril Arruh Apa? Arruh Jadi sekarang Kalau anda dikatakan Tanazzalul Malaikat Warruhu Fihah Pada malam Yang terjadi Allah turunkan Malaikat-Malaikat Dan Malaikat Jibril Sekarang saya tanya Jibril Malaikat bukan Kenapa disebutkan Khusus lagi Padahal Kalau Allah mengatakan Tanazzalul Malaikat Sudah cukup Kenapa? Karena pasti Di dalamnya ada Jibril Tapi kenapa? Ada penghususan Karena spesial Saudara Maka yang spesial itu Disebut sendiri Disebut Secara terpisah Dan teman-teman Yang saya muliakan Setelah saya Habibin terus Yang saya muliakan Yang saya hormati Dan teman-teman Yang saya tidak bisa Sebutkan Namanya satu persatu Karena beliau spesial Maka disebutkan Saya tadi datang disebutkan Karena spesial Iya kan? Iya Maka jadilah orang spesial Yang anda disebut Oleh Allah Dalam Sebutan-sebutannya Di hadapan penduduk lagi Agar anda dipisahkan Dari kebanyakan manusia Agar anda dispesialkan Di saat semua tertidur Bangunlah Solat malam Semua tidur anda Solat Spesial anda Semua lagi sibuk kerja Anda duha Di kantor Orang datang langsung Buka laptop Langsung bikin kerjaan Anda enggak Anda datang kantor Tempat pertama Anda datang ke musolat Spesial anda Anda istimewa Anda mau ke kampus Sampai di kampus Yang lain langsung masuk kelas Anda enggak Sampai kampus Anda ke masjid kampus Anda solat dua Empat rokat Dua rokat Empat rokat Anda spesial Maka semua yang spesial itu Terpisah Beda sendiri Dan penyebutannya juga Beda sendiri Maka jadilah orang-orang spesial Karena Allah akan Spesial kamu Seperti Quran Sesuatu yang spesial Al-Fatihah Pas sesuatu yang spesial Quran itu sudah spesial Tapi ada yang spesial lagi Dalam surah alam Al-Quran itu Dari semua ayat Dalam Al-Quran Dari semua surah Dalam Al-Quran Surah yang paling spesial Menurut Allah Al-Fatihah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati